Musik Umumnya energi listrik dihasilkan oleh bahan bakar fosil, namun kota Surabaya punya cara lain untuk menghasilkan energi listrik, yakni dengan memanfaatkan sinar matahari sebagai pembangkit listrik. Seperti yang diketahui, bahwa kota Surabaya memiliki potensi energi matahari yang besar, sehingga sangat cocok untuk mengoptimalkan penggunaan solar cell. Pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya mulai memasang solar cell di beberapa lokasi, yaitu terminal, halte, serta traffic light. Solar cell adalah suatu perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan penggunaan prinsip efek fotovoltaik. Pemasangan solar cell ini bertujuan untuk pemanfaatan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan daya listrik. Selain itu juga untuk mendukung program Go Green dan menciptakan Green Terminal. Di Terminal Purabaya, solar cell ini ditempatkan di tangga sel terbus antar kota-antar provinsi. Solar cell ini juga dilengkapi dengan baterai yang bisa digunakan untuk menyimpan energi, sehingga penggunaan listrik di Terminal Purabaya pada malam hari juga bisa terkurangi. Untuk solar cell di halte, saat ini sudah terpasang 11 titik. Pemilihan lokasi halte dipilih berdasarkan tangkapan sinar matahari yang banyak dan halte yang sering digunakan masyarakat. Selain terminal dan halte, solar cell juga dimanfaatkan untuk traffic light. Selain di traffic light, di subkota Surabaya juga memasang di 187 buah warning light. Penggunaan solar cell di traffic light sangat berguna, utamanya jika terjadi pemadaman listrik, sehingga otomatis traffic light tetap hidup. Pemasangan solar cell ini memiliki banyak keuntungan antara lain selama lingkungan, mudah pemasangannya, murah dan tahan lama. Satu unit solar cell bisa digunakan selama bertahun-tahun. Namun untuk perawatannya, di subkota Surabaya melakukan niat 2 tahun sekali untuk pergantian baterai. Terima kasih telah menonton!